lakukan tips ini Insyaallah ya dagangan takjil anda itu akan laris manis Nah silahkan simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa'ala Tuhan yang mahkosah semoga kita semua selamat sanggupirkan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari balap maupun musibah amin amin ya tidak sampai satu minggu ya kita semua diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan ya sesuai judul video dalam kesempatan kali ini saya akan share ya beberapa tips atau trik agar jualan takjil anda itu laris manis ya usaha ini itu tidak bisa dibisahkan dari bulan Ramadan pasti para pedagang takjil akan menjamur di sepanjang jalan banyak sekali nah langsung saja untuk anda para pedagang takjil silahkan anda lakukan tips berikut ini Nah agar pedagang anda itu laris manis nah yang pertama itu adalah pilih tempat yang strategis nah ini tips mutlak yang harus anda lakukan ya karena sangat menentukan laris tidaknya jualan anda bahkan khusus untuk jualan takjil ini meskipun dagangan anda ya mohon maaf ya kurang berkualitas ya tapi kalau pemilihan tempat anda itu tepat nah itu bisa jadi dagangan anda itu tetap laris manis ya namun saya ingatkan lagi ya ini hanya berlaku untuk para pedagang takjil di bulan Ramadan saja lalu yang kedua itu adalah setelah setelah strategis kalau bisa pilih tempat yang disitu itu pedagang yang takjil juga itu banyak berkumpul jangan malah anda itu menghindari persaingan nah jika anda itu menghindari persaingan justru biasanya itu malah sepi nah maka silahkan pilih tempat yang bersandingan dengan penjualan takjil lainnya lalu yang ketiga itu adalah punya satu atau lebih dagangan yang tidak ada di pedagang lainnya ya ini otomatis ini akan menjadi keunggulan dan keunikan usaha anda nah minimal ada satu makanan makanan pakcil yang hanya ada di tempat usaha anda yang tidak ada di pedagang lainnya kemudian yang keempat itu adalah jangan hanya berjualan offline saja tetapi juga berjualan secara online via media sosial anda maksimalkan dan anda melayani delivery nah sebaiknya anda itu punya satu karyawan yang khusus ya menangani jualan via medsos dan delivery ini nah agar tidak mengganggu anda berjualan lalu yang kelima itu adalah konsisten nah konsisten ini meliputi barang yang anda jual boleh tambah jenisnya tapi kalau bisa jangan dikurangi lalu konsisten pula jam mulai dasar aku buka dan jam tutupnya harus dipastikan lalu yang keenam itu adalah jika anda itu membuat dagangan anda sendiri ya membuat sendiri ya dengan anda anda juga bisa menitipkan di pedagang lainnya nah dengan sistem bagi hasil nah itu bebas ya anda bisa pilih dagangan yang dekat dengan anda maupun yang beda tempat dan tempat yang cukup selain berjualan tajil anda juga bisa berjualan yang ada kaitannya ya dengan Ramadan dan hari lebaran ya seperti kue lebaran dengan sistem jualan langsung atau pemesanan misal sirup dan bahkan jika memungkinkan ya anda sekalian menjual baju lebaran pun nah saya rasa itu tidak masalah bisa anda dan masih banyak lagi yang lainnya ya ya sementara tujuh itu saja dulu nah itu sudah lebih dari cukup nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan yang saya share semoga bermanfaat untuk anda semua dan jangan lupa anda untuk subscribe channel ini ya karena masih punya sekali video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan nah saya berumdhani kami tundur diri wallahulma fiqlaku amitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Kareem Allah Mas Al-Fatihara selamat menikmati